Jesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan Kena lagi deh, ketampo lagi deh dekat bibelnya Siapa yang dilahirkan, yang ditepein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya Apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang bunda Maria, siapa? Coba jawab, siapa? Siapa yang keberak, yang oe, yang nisap pentil, minum susu, yang terkencing, yang diberdongi, yang diperatkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria atau Mariam, siapa? Coba jawab, jadi kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim 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 Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas yang mengenai para penghujat-penghujat ya Dan lebihnya kali ini nanti kita akan mendengarkan kesaksiannya antara Mu'alaf dengan Murtadin dan kita bisa membedakan disitu Mana yang baik dan mana yang tidak baik dari keduanya Nah, sebelumnya saya menanggap bisa dikit dulu dari apa yang disampaikan oleh Mu'alaf tadi ya Kemudian juga dari Muslim tadi yang bilang siapa yang ditetein, siapa yang dinenein gitu ya, siapa yang kencing, siapa yang tak berak dan lain sebagainya gitu ya Nah, rumah sekalian Ini kan mereka menyerang tentang sisi kemanusiaan Yesus ya Jadi, tadi katanya bahwa Yesus datang itu bukan untuk membawa damai tapi untuk membawa pedang Dan itu ditafsirkan secara letterlet Dan katanya bahwa Yesus ini bawa perang gitu ya, ada perang, ada pedang Ya, 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 kan gitu ya, yang sudah lakukan tadi Tapi pertanyaan rumah sekalian, siapa sih yang pernah dibunuh oleh Yesus Siapa sih yang pernah dirapok oleh Yesus Siapa sih yang pernah disakiti oleh Yesus Itu pertanyaannya, ya kan Jadi kan tidak pernah ada Dan yang perlu diketahui adalah Justru, Nabi Junjungannya itu hidup di dalam peperangan Ya, jadi bantai ini bantai itu, ya itu benar Ya, karena memang Islam disebarkan ya dengan itu, dengan jihad Dan itu para ulama menyampaikan hal itu Jadi, karena sebenarnya kalau dia balikan kata-katanya terhadap agamanya Itu ketampol sendiri mukanya Itu yang pertama Yang kedua, siapa yang ditetein, siapa yang dinanein Siapa yang di, apa yang kencing, yang lapar, yang makan, dan lain sebagainya gitu ya Nah, ini adalah sisi kemanusiaan Yesus Ingat bahwa Yesus Kristus yang setara dengan Allah Dia mengambil rupa seorang manusia Dia mengosongkan dirinya Maka dia sama dengan manusia Maka dia lapar, dia haus gitu Karena yang mereka tidak ketahui Di dalam Yesus ada duinatur Yaitu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah Dan di dalam kemanusiaannya Disitulah kita menemukan sifat-sifat kemanusiaan Seperti lapar, haus, dan lain sebagainya Tetapi, apakah kemudian Yesus Kristus pernah kita temukan Dia berbuat dosa, sama sekali tidak Ini yang menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa Dan juga dia berpuasa 40 hari, 40 malam Tidak makan dan tidak minum Itu Yesus lakukan Dan siapa sih manusia biasa Yang memang bisa melakukan demikian Kan tidak ada Nah, kemudian Yesus Kristus ini Dialah Sepenuhnya Allah Kenapa? Karena memang dia dari sebelumnya Sebelum dunia ada Yesus Kristus sudah ada Dan dia bersama-sama dengan Allah Bapak Dia kan sang firman Teman-teman sekalian Hologos Maka dia yang diutus untuk mengambil rupa seorang manusia Ya, dalam Yohanes 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia Tetapi dalam Yohanes 1 ayat 1 Kan dijelaskan Bahwa firman ini Yang ada bersama-sama dengan Allah Itu adalah Allah itu sendiri Nah, teman-teman sekalian kali ini Mari kita langsung saja mendengarkan kesaksian Dari keduanya Antara Islam dan Kristen Seorang penghujat tadi Dia katanya lebih baik ketika sudah masuk Islam dan lain sebagainya Oleh karenanya Kita dengarkan seperti apa Kesaksian mereka Berikut ini Nah, disini Kami menjelaskannya Saya pribadi Ini kita memberikan narasi masing-masing Statement masing-masing Saya pribadi Kenapa saya menjadi seorang mualat Itu dikarenakan ada keganjalan yang tertulis di dalam Bible Itu yang menguatkan saya Untuk berpaling dari agama sebelumnya Tapi Percayalah Kalau ada yang mengatakan Ya, setiap agama itu jalan menuju surga Itu bohong Setiap agama tidak jalan menuju surga Karena apa? Karena ada agama tidak mengajarkan surga yang sesungguhnya Mereka itu ada kontradiksi-kontradiksi-kontradiksi di dalam kitab suci Nah, jadi teman-teman Saya sendiri Alhamdulillah Kehidupan yang saya alami Di saat mualat ini Memang ujian Kalau ujian itu ya Ujian setiap manusia itu punya ujian Bahkan yang ateis pun punya ujian Tapi bagaimana kita menanggapi Ujian itu Jangan hanya karena ujian kecil Sehingga kita harus menoleh ke belakang Tapi lihatlah ke depan Apa yang terjadi Ingat teman-teman Allah tidak pernah menjolimi Hamba-hambanya Tapi hamba-hambanya lah yang menjolimi diri sendiri Jadi setiap Allah memberikan kita ujian Jadikanlah ujian itu suatu pelajaran Jangan cemen Jangan cengeng Tapi ingat Teruslah berjuang Kalau kata saya Jangan semangat Tetap putus asa Itu kata saya Karena apa? Karena kalau dibilang semangat Gue gak semangat-semangat Ya kan? Jadi teman-teman Saya bingung ya Mau ngomong apa disini Yang pasti Perjalanan selama saya di Mualak itu Masya Allah Luar biasa Walaupun begitu banyak ujian 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 yang diberikan Allah Alhamdulillah Saya masih bertahan Jadi kalau dihitung itu Anak saya mau 16 Berarti sekitar 17 Atau 17 atau 18 tahun Saya sudah di Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Memang awalnya Saya bukan Islam yang taat Tapi Alhamdulillah Karena ujian yang diberikan Allah Saya menjadi Islam yang taat Ya Setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing Setiap orang memiliki perjalanan masing-masing Tapi ingat Masa lalu Jadikanlah suatu pelajaran Dan masa lalu Jangan pernah kamu ingat-ingat lagi Tetaplah move on Ingat Apa yang terjadi Bukan kesalahan agama Tapi kesalahan pada diri kita sendiri Karena kita tidak introveksi diri Itu dia Jadi jangan suatu kegagalan Jangan karena Oh ini karena agama ini Karena agama itu Tidak Tapi kenapa saya bertahan di agama ini Ada suatu pelajaran di agama ini Membuat saya Wow Yaitu mengenai surga Mengenai surga Dan ada di agama ini Yang membuat saya Wow Ternyata saya dijanjikan surga Dan itu ada tertulis Dan ingat teman-teman Hidayah itu milik Allah Hidayah itu datang dari Allah Tapi Allah memberikan kita akal Akal ini kita pakai Bagaimana caranya Kita menilai Ini seperti apa Itu seperti apa Ingat Jangan jadikan cobaan Jangan jadikan ujian Ya Sebagai topeng Untuk menyalahkan Terhadap diri kita sendiri Tapi kesalahan yang ada pada diri kita sendiri Itu karena kita sendiri Kurang bersyukur kepada Allah Dan ingat Belajarlah Tetap Teruslah belajar Semakin kamu mempelajari Semakin kamu tahu Jalan yang benar Belajarlah Semakin kamu mempelajari Kamu akan semakin tahu Kemana kamu pergi Jangan cengeng Jangan cemen Masa kalah sama saya Saya wanita Ya kan Jangan jadikan Jangan menjadikan alasan Oh aku gak kuat Cobaannya begini Begona begini Setiap orang Dikasih cobaan oleh Allah Setiap orang Oke Semoga sekalian Itulah yang kita sudah saksikan bersama ya Dari Kesaksian seorang Mu'alaf ya Katanya dia meninggalkan Kristen itu Karena memang ada Kejagalan-kejagalan Dalam ayat-ayat Bible ya Kontradiksi begitu Yang membuat dia Pindah agama ya Ya Nampak sekali sih Kalau itu sebuah kebohongan ya Dari caranya ngomong saja Kita sudah baca Tetapi teman-teman sekalian Apakah itu benar Bahwa Ketika dia masuk ke agama Islam Hidupnya berubah Hidupnya menjadi lebih baik Hidupnya menjadi berkat Hidupnya Tidak menyakiti orang lain ya Justru Sebaliknya yang terjadi Jadi apa yang disampaikannya teman-teman sekalian Itu omong kosong Ya Jadi justru ketika dia masuk ke agama Yang baru Dia semakin bengis Dia semakin tidak memiliki kasih Dia semakin Gila terhadap agama dan lain sebagainya Nah oleh karenanya saya buktikan Satu videonya Yang bagaimana dia menghujat Tentang kekristianan Bahkan bukan hanya ini Banyak sekali videonya saya sudah bahas Tentang penghujatannya Terhadap iman kekristianan Ya Nah jadi Di akhir itu nanti teman-teman sekalian Kita dengarkan kesaksian daripada Seorang Kristen Yang Tadinya pernah Sempat tinggalkan Yesus Tapi kembali kepada Yesus lagi Kenapa? Karena dia melihat Ya Perbedaan Dan bagaimana Tuhan Sangat mengasihinya Oleh karenanya kita lihat berikut videonya Yesus Salam kenal ya Buat teman-teman yang baru bergabung di room saya Nama saya itu Nama saya itu Okti Saya lahir baru Saya lahir dari keluarga Kristen Ibu Kristen Papa Islam Tapi saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus Di umur yang Di umur 20-an ya Saya meninggalkan Tuhan Yesus Di dalam kehidupan saya Saya berpaling dari Tuhan Yesus Di dalam kehidupan saya Tapi bukan berarti Itu gini teman-teman Saya meninggalkan Tuhan Yesus Berpindah ke agama yang lain Dan sekarang kembali lagi Berpindah memilih Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Bukan berarti Ada kejelekan di agama Yang saya pilih itu Enggak Gitu Tapi saya yakin dan percaya Setelah saya meninggalkan Tuhan Yesus Apa yang saya rasakan Saya tidak punya damai sejahtera Di dalam kehidupan saya Saya tidak ada ketenangan Di dalam kehidupan saya Saya punya pikiran Kalau saya meninggalkan Tuhan Yesus Saya bisa mendapatkan kebahagiaan itu Tapi Enggak ada Nothing Enggak ada yang saya dapatkan Malah kehancuran yang saya dapatkan Malah saya terjerumus Di dunia narkoba Gitu Tapi puji Tuhan Kita punya Tuhan yang sangat setia Saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus Di dalam kehidupan saya Kurang lebih 3 tahun Tapi Tuhan Yesus Tidak pernah sedikitpun Meninggalkan saya Di dalam kehidupan saya Saya yakin dan percaya Tuhan mengizinkan Semua itu terjadi Di dalam kehidupan saya Untuk apa? Untuk memproses saya Supaya saya bisa lebih mengenal Tuhan Supaya saya tahu Kalau Tuhan Yesus Tidak pernah meninggalkan Anak-anaknya Itu Kita punya Tuhan yang sangat setia Itu kesaksian pribadi saya Kenapa saya ber Kenapa saya meninggalkan agama yang sebelumnya Dan memilih sekarang menjadi saksi Tuhan Di dalam kehidupan saya Karena Yang saya rasakan Walaupun orang bilang Tuhan Yesus itu cuma manusia Tuhan Yesus itu cuma utusan Tuhan Yesus itu cuma menggantung di kayu salib Tuhan Yesus itu tidak punya kuasa Tapi saya sendiri Saya pribadi Pernah mengalami kebaikan Tuhan Di dalam kehidupan saya Tuhan yang kalian anggap manusia itu Tuhan yang kalian anggap menggantung di kayu salib itu Tuhan yang kalian anggap pakai kolor itu Tapi dia Yang mengijatkan nyata di dalam kehidupan saya Dia yang setia Tidak ada orang lain yang bisa bantu saya Tidak ada siapapun yang bisa bantu saya Tapi Tuhan Yesus yang bisa bantu saya Tuhan Yesus yang mampu merubah saya Jadi pribadi yang lebih baik Jadi pribadi yang takut akan Tuhan Bahkan Tuhan Yesus mau pakai saya Saya yang dulunya sampah masyarakat Saya dulunya penipu Tapi sekarang Tuhan Yesus mau pakai saya Untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya Untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya Untuk menjadi garam dan perang dunia Jadi buat teman-teman semua Saya kegiatan lagi Saya meninggalkan agama yang terdahulu Bukan karena ada kejelekan dari agama tersebut Enggak Tapi saya meninggalkan agama yang dulu Karena Tuhan Yesus yang mujijatnya nyata di dalam kehidupan saya Tuhan Yesus yang tak sesuatu yang nyata di dalam kehidupan saya Tuhan Yesus yang mampu merubah saya Tuhan Yesus yang mampu Melepaskan saya dari jerat Belum narkoba di dalam kehidupan saya Dan puji Tuhan Sekarang saya bisa menjadi saksi Tuhan Dan ada beberapa teman-teman saya Yang menggunakan narkoba Meninggalkan narkoba di dalam kehidupan mereka Dan puji Tuhan juga Berkat semua masalah Berkat semua proses yang saya Yang saya alami di dalam kehidupan saya Saya dibentuk Tuhan Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Lebih pribadi yang takut akan Tuhan Seperti itu aja kesaksian saya Karena kalau saya ceritakan panjang Akan sama dengan kesaksian yang sebelumnya Jadi buat teman-teman yang dibawah Aku mau terangin sedikit ya Kita disini gak usah saling menjatuhkan Gak usah saling menghina Saya kenal Bukan kenal lama ya Sama Kak Blokir Permanen ini Sama Kak Heusky ini Saya tahu Dan saya melihat beliau Memang karakternya seperti ini Memang cara berbicara beliau Seperti itu Tapi kalau orang gak tahu Mungkin beliau dikira Wah ini kasar apa Tapi memang beliau orangnya seperti itu Bahkan saya masuk ke beliau Beliau beberapa kali Beliau orangnya sangat santun Sangat santun dalam penerganya Saya tahu Oh ini memang orangnya sifatnya seperti ini Cara berbicaranya seperti ini Jadi teman-teman yang dibawah Stop Berkata-kata kasar Kita harus jadi garam dan kerang dunia Tunjukkan kita anak-anak Tuhan Anaknya mengasihi Kita saling mengasihi Saling mengampuni Begini saja Kak Blokir silahkan Oke teman-teman sekalian Itulah kesaksian mereka berdua Dan kalian bisa menilai Dari kedua kesaksian ini Kita bisa menyimpulkan agama mana Yang mengajarkan hal-hal yang baik Ya kan Jadi Kita Bebas ya Untuk berkomentar Sebagai bahan Edukasi bagi kita Silahkan rumah sekalian Pendapat kalian seperti apa Apakah kalian tertarik dengan kesaksian Dari seorang mu'alaf Ataupun Kesaksian seorang Kristen Yang sempat mu'alaf Tapi kembali lagi Kalian bisa tulis di kolom komentar Sekian video kali ini Sampai ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus Memberkati kita Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih.